Terima kasih telah menonton. 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 remote-nya itu ada di dalam guys kita taruh di pilar nih tetep jadi dibantu sama traksi dari winds plus sama gas aman 8274 untuk reload speednya dia lebih cepet ya oke lagi sedikit lagi nah sekarang saatnya bro aser yang gimana nih kayak modal nekat aja ini nggak bincana dia udah di lift kit juga kok pakai Fox yang single kita teraflake pertolongan pertama itu winds ini lagi di ini lagi di track 2 nya Marinus ini obstacle yang kedua ini lumpurnya kedalaman harusnya kita pakai band 42 mungkin di sini ya tapi mantep masih aman ya masih aman depan katanya parah juga kok oke jadi tonton terus aja video kita sampai habis kita udah ngajakin orang jauh-jauh tuh dari gus tuh si Mike tuh dari gus nih ya oke aku kesini cuma ngakut doang nah ini Om ni dari timur ya nya oke 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 tadi tadi gimana Om Satria om seru om mobil belakang ga mau nyempur ngom mana itu udah naluri mobilnya deh ga mau kotor-kotoran om boleh Akhirnya nyangkut Akhirnya nyangkut banget Nah kira ada yang tau nih gimana caranya Om Acer bisa lewat track obstacle 1 ini nih guys Wah ternyata si Hulk ikut tarik guys Karena di belakang Hulk udah pake winds juga nih via Revo Jadi bisa buat dipake narik mobilnya Om Acer Nah karena liat kalo dibagian bawahnya Lupurnya itu ketahan sama gardan depannya Jadi makin berat itu mobil Om Acer Mereka udah ada yang dikepapin Mereka udah ada yang dikepapin Mereka udah ada yang dikepapin akhirnya setelah perjalanan keras mobil master lewat juga dan kita lanjut nih ke obstacle yang berikutnya kayak biasa mobil om topik dulu yang lewat karena mobil nomor satu wabasa mau berkata patah berkata platomor nggak apa-apa masih ama Wow nyelam sebember sampai masukkan pintu deket nah ini untuk VR evo sendiri selain dari wireless dia bisa juga pakai kabel kayak gini nih Kak Tom Taufik kalau pakai kabel lebih spontan untuk utarik ulur oke kalau bionir ini aku ada di track kedua dan kayaknya bisa ke satu dua tiga sih ini ada tiga deh kalian lihat untuk tempurnya itu hampir sedengkul aku deh parah ya jadi ini bangun dalem banget terus kalau tadi kalian lihat di tengah-tengahnya itu serata sepembar yang berdepan yang berpelakang tapi tetap jenis fan of route ya selalu gak ikut let's go gimana Om Satria persiapan kok makin kedepan makin ekstrim ya tapi panamun terus kita gas terus lantap udah siap buat ganti ban eh 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 nah ini next nih mobil Om Satria nih guys kita masuk lagi om esok jubakan Batman lagi om ambil aja langsung dah talinya nah disini Om Satria request buat taliwinsnya udah diambil aja nih karena ini tahu bakalan nyemplung aja gimana nih om masuk aja om udah bentuk ya masukan lagi bosku gimana nih om masuk lagi om masuk lagi bosku sama Tidak! Tidak! Masa! Tangan, orang! Siap! Oh, Shay! Orangnya, aku bisa ngomong dulu, ada belum turun Pintali, aku ambil aja dulu, gak? Hahaha! Jadi gimana? Semakin pasrah! Semakin pasrah ya? Terus! Terus! Sambil ditarik, jadi lagi masuk lubang nih selanjutnya, Nir Kita masuk lubangan, kan? Jadi tadi tambahannya kita tuh... Agak nol fokus ya? Kita pasangin light bar dari Rigit sama DS apa? DSS Ini yang DSS biasa, bukan yang Pro Kalau Pro ada sampingnya gitu Oke, DSS biasa Tapi kayaknya belum kita pake nih, karena hari belak-belak Iya, harinya belum gerak Cuman berarti untuk kaki-kakinya udah diganti semua ya? Taira Dracula-nya? Gimana rasanya? Udah ganti semuanya Udah ganti semuanya Pakai Teraflake? Pakai Teraflake Gimana Om? Untuk Om Mantap obstacle-nya ini Obstacle-nya ya? Iya Ya Jadi om Kalau obstacle-nya gitu Yang paling diperluain itu apa? Win? Selain win, apalah dong? Ya win Mungkin kalau Mau tambahan ya locker Biar ngewinnya ente Kalau kalian bisa lihat ke belakang itu Kita udah naik lagi miring atas itu Kita udah mau buat Lantas udah udah bisa up Hulek Kali ini kita bantu deh Hulek Akankah Hulek bisa melewati? Akankah Hulek bisa melewati? Pasti bisa dong Pasti bisa Ini semua ganti-gantinya di Pioneer loh Semua ganti di Pioneer? Gimana nih untuk pemasangan, untuk settingannya? Jadi Kita sebenarnya juga riset juga kan Ke Topol ini promosinya kan Oh iya iya mantap Pioneer the best Mantap Pemasangan paling terbaik Asli Asli Bisa di cek semua Ini honest review ya Gak ada setting-settingan ya Malah ada Ya namanya customer baru kalinya Yang berharap ada Di tempat lain gitu Harga dapat harga lebih miring gitu Enggak Pioneer Pioneer The best Dapet miring ya? Dapet miring, miring banget Miring banget Terus langsung gajak Langsung gajak omrod Langsung dimasukin grup ya gak? Gila Kan udah langsung satu-satut jadi Tadi Ya I Tuh Mantap kan tuh guys Dan pada akhirnya nih Kita masuk Juga nih si hook Biasa Henry Si tukang gas Masih penasaran Di gas lagi Nah ternyata emang gak bisa ya? Harus di win Masih ya Masuk air kan ya Hop! Jom! 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 Habis kameramen di belakang guys Haha Hahaha Bukan Hehehe Apakah Terima kasih telah menonton! 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 ada menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mobil lawmaster harusnya tadi kan dia belok ke kanan tuh nah tapi dia lewat jalur yang berbeda lewat sini sahabat pionir biar lebih aman jadi kayak nge-skip satu obstacle gitu walaupun sebenernya semuanya bakalan lewat sini juga sih nggak sehabisin kali kok terus habisin dah halo sahabat pionir sekarang lagi lagi ada di mobilnya Om Topik nih Halo Om Topik Om Topik lagi serius dulu kita mau naik ke atas Om Topik ini ini licin ya soalnya kita lagi ada di sungai biar terjun ya Yes kita pakai locker depan belakang belakang kita pakai lock-locker depan belakang belakang kita pakai lock-locker depan belakang biar apa tuh Om biar nggak terlalu licin biar nggak terlalu licin jadi kita lagi naik ke atas kalian sudah lihat ke rumah ini tetep aja kali ya ini nya nah kita lagi naik ke atas nih ada di bawah ini ya kita harus pakai winch juga nih sawat pionir dan jadi lagi ntarik winch nya nih ini Om Topik tuh udah sering banget offroad nih ya kan Om ya lumayan sering ya berapa kali sebulan 3 kali 4 kali 4 kali ternyata sawat pionir wow lebih akhirnya Om Topik berhasil keluar juga nih dari tanjakan air terjun Ambulom Satria biar lebih safety lah jadi nggak semua track tuh tampa winch tampa winch tapi ada emang jalurnya itu wajib banget wajib banget indah minta maaf ар menunggu atau kRIS padamu mundur dulu mundur mundur dulu mundur mundur dikit lagi saya seharian si paling penasaran ini coba lagi ternyata emang gak dapet ya traksinya ya nah kalo disebelahnya mobil om Taufik udah mulai masuk ke jalurnya om Asher tadi biasa nih karena alam terus lumpur jadi makin lama makin habis gitu untuk pijakan bawahnya makin licin halah hasil Wins juga kan dasar Henry nih paling penasaran dia sahabat pionir kayak jadi om Taufik udah naik ya tuh kalo nanti sebelah kanannya itu untuk obsekelnya udah mulai agak dalem udah dilewatin 2 mobil juga kan di sini bannya udah mulai pada licin nih sahabat pionir kayak lagi kayak lagi dino phase ya hehehehe steady tempat doang di sini 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 ampun pake rumput banyak bro penur pake rumput nyesel temer zat zat nah jadi setelah melewati obsekler terjun tadi kita ini udah mulai shortcut nih mau balik tapi masih ada dua obsekler lagi yang wajib kita lewati biar sampai ke atas Bioner jeep, pan offroad, nyesel loh kayak gus Bioner jeep, pan offroad, nyesel loh my god Nah biasa nih sama Bioner kalau bukan kendala ya tapi keseruan tuh dari kita main offroad di alam yang pertama adalah jalurnya pasti berubah yang paling kasihan tuh orang yang bagian belakang sebenernya sih jalurnya udah ke gerus abis sama jeep-jeep yang ada di depan jadi emang agak sulit buat naik lewatin obstaclenya gimana perjuangan hal ini? perjuangannya luar biasa ini apa saja yang mana nih paling susah nih? apa saja yang mana yang paling sulit? ini nggak sulit, ini dari atur kita panas oke deh sahabat Bioner ini kita udah di track kedua yang track terakhir dan udah di obstacle terakhir udah di mobil terakhir juga udah selesai semuanya tinggal naik ke atas bersih-bersih langsung cus pulang jadi tungguin aja sampai kita selesai ya mantap luar biasa jadi gimana? radiator perlu ganti perlu ganti gimana mas? keren, mantap tunggu iya ganti next step lagi ya kita ya oke sip capek capek akhirnya orangnya sampai, mobilnya nggak sampai tinggal aja ya mobilnya tinggal aja jadi fosil disitu koja gimana koja? capek duluknya capek halo Kang namanya siapa Kang? Pak Batok Kang Ajam Kang Muhammad Kang mobilnya ini pada bagus-bagus ya tenaganya pada oke jadi tidak ada kendala lah di track pokoknya mantap mantap Kang Ajam gimana hari ini Kang Ajam? mengesankan mantap mobilnya pada bagus-bagus ini tenaganya sip Pak Muhammad gimana ya? udah 6 menit kita dia track 1 sampai track 2 track 2 seru luar banget ya oke mantap ada kendala nggak tadi pada saat memberikan arahan? ada sih ada kan nggak? ada seru berhenti dia nggak berhenti ya? iya kita kan kita jadi bingung gitu kan? di senarik dia ngulut iya itu sih kendala offroad udah biasa ada ada pesen-pesen nggak nih buat penonton gitu ya oh ada harus datang dong cobain track marinos harus datang coba keseruannya gitu kan Biondi Japan offroad? yes asyik asyik nah ini dia nih sahabat pionir kita udah sama om Taufik lagi nih gimana om? setelah keluar track 1 track 2 mantap mantap ya om iya tadinya kan fun offroad sekarang very fun apa? very fun? iya sangat menyenangkan sekali om iya mantap mantap kira-kira di track tadi ada kenalan om? track 1, track 2 om nggak ada kebetulan kita kan udah hampir full spec ya asyik alhamdulillah aman udah prepare juga kan? iya udah prepare oke ini ada ini nggak pesan-kesan buat pionir jeep nih om? pesan-pesan untuk pionir jeep wah sering-sering ada yang gini sering-sering ada yang gini iya biar berbagi pengalaman kan? iya sama temen-temen yang lain kan biasanya pada nge-mall mulu nih om? iya gantian kita ke busanya iya kita mesti tahu cara menikmati Rubicon asyik mata oke pionir jeep fun off-road? nyesel nggak ikut asyik akhirnya sok hai juga nih ya tauvin ya kita habis fun off-road di Marino Sentul bareng beberapa tim dari pionir jeep dan juga beberapa sahabat pionir ada 8 awalnya tuh sahabat pionir jadi kita semua berlapan di track 1 tapi track 2 ada yang pulang juga nevi karena ada beberapa urusan kan? nah kemarin juga livi mau kasih tahu kalau ini adalah pengalaman yang amazing banget ya buat livi karena ini pertama kalinya livi ikut fun off-road bareng-bareng dan ya emang ini pertama kalinya ngerasain tuh ngelumbur-lumbur iya menyemplung iya menyemplung kemarin nih ya yang om bias nih mobil om bias yang pertama di baru di obstacle pertama track pertama aja mobil yang om bias tuh udah nyemplung terus juga susah keluarnya nih nah terus sampe harus di wish pake apa mobilnya hook sama mobilnya kom topik nah pas dia naik ternyata livi liat bannya masih pake ban AT nih fin nah sebenar vi ngomong-ngomong ban AT beda track off-road di luar sama di indo kalau di luar itu kebanyakan emang batu-batu jadi sebenarnya untuk ban sendiri mau AT mau MT ya emang lebih prefer dia bannya ban MT tapi sebenarnya untuk ban AT sendiri itu udah tetep bisa dipake gak lumpur kalau di Indonesia itu dominan sama lumpur nih sama pionir sama lumpur sama tanah becek-becekan mungkin ada batu cuman batunya yang gak terlalu ekstrim kayak di luar kan batunya gede-gede nah jadi ini butuh biar gigitnya lebih mantep nah makanya di indo tuh emang kalau buat off-road mayoritas mereka pasti pake MT gitu jadi gak mesti karena ban AT gak bisa lewat enggak sih itu tergantung dari tracknya sendiri gitu berarti karena mungkin ya karena kebetulan aja kemarin lumpur ya jadi pas pake ban AT licin banget licin jadi licin karena gak ada yang ngegigit kan semuanya rata tuh nah terus siapa lagi pelajaran deh ini sih mobilnya om Asher mobilnya om Asher belum ada wisnya nah itu dia jadi walaupun mungkin kalau kaki-kakinya udah happy duty udah bagus tapi dia udah di lift kit juga 2,5 inch kalau om Asher tuh kemarin cuman kalau misalnya tiba-tiba kecebak kan kita gak ada yang tau juga ya medan di sana kan terus gak ada wisnya kan jadi harus pake wis temen ya gitu kan jadi kayak harus tolong dong kesana kesini jadi ribet juga jadi kalau misalnya udah punya sendiri kan bisa tinggal di lempan ya mungkin bedanya sendiri karena mungkin ini karena fun off-road ya jadi udahlah mau have fun aja gitu ya tapi mungkin next kalau misalkan lebih ya sedikit ekstrim gitu tau-tau gimana harus harus ada lah minimal wins depan wins depan belakang kayak hook kita nah itu udah mantep banget tuh jadi bisa support depan sama support belakang kayak gitu makanya kemarin hook udah ada di belakang juga ya iya betul jadi gitu sahabat pionir itu pengalaman dari Livi kan untuk fun off-road kemarin nah terus ada lagi juga nih mungkin buat kalian yang pengen ikutan fun off-road sesi 2 boleh tuh daftar aja melalui DM Instagram atau kontak di marketing kita di Whatsapp nih 0822 11 101 101 sudah verifikasi dong pastinya kemarin udah verifikasi Whatsapp kita udah centang hijau kita udah centang hijau dan kalau kalian mau nanya-nanya mengenai barang-barang off-road asesors off-road apa aja nih yang perlu saya siapin kalau misalkan saya pengen main off-road nah ntar itu bisa tuh Vi disesuaikan sama kebutuhan kayak Medan ya terus berapa lama dia pergi juga itu kan bisa disesuaikan juga tuh dikonsultasiin juga sama kita ya dikonsultasiin dulu dikonsultasiin dulu atau mau datang kemari langsung kemana Vi ke Ruko Cempakamas blokan nomor 32 oke deh nah yaudah kalau kayak gitu terima kasih udah nonton video kita nih dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, subscribe dan tetap fan off-road pionijip bisa lo haiku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax